Halo teman-teman semuanya balik lagi sama gua Ivan dan sekarang gua mau ngasih tips gimana caranya dapetin yang Escape achievement yang lumayan susah tapi bisa didapetin dengan cara mudah ikutin aja tipsnya dari gua Oke jadi kita pertama-tama sebelum masuk ke tipsnya achievement ini cuma bisa didapetin di segmennya Sherry pas kita main jadi clear mau itu di first first run ataupun di second run bisa ya guys nah pertama-tama yang harus kita lakukan adalah ambil dulu boneka yang di belakang terus langsung dibuka aja biar dapetin kubusnya buat ngelanjutin puzzle yang ada di depan habis itu kita langsung ke sini nah disini yang cukup krusial ya langsung pakai aja pertama-tama kita ambil yang ketiga dan ubah menjadi bentuk kotak dan bintang ini dipindahin ke sebelahnya di sisi kedua terus ambil lagi yang ketiga pindahin ini menjadi bulet dan kotak dan ini pindahin ke sisi pertama guys habis itu yang kedua ini pindahin ke tempat ketiga dan ubah menjadi bintang orang dan kotak ggc terus yang keempat tinggal dicocokin aja ini tinggal pencet tanda panah ke atas satu kali dua kali tiga kali Oke udah jadi dan kita dapat gunting disini langsung dibuka aja dan kalau misalkan kalian lakuin itu 60 detik ini bakal kurang dari 60 detik dan pas si apa namanya Ardus ini kebuka kalian akan mendapatkan achievementnya kalau misalkan belum dapet ya tinggal maju aja ke depan sini gitu dan selamat kalian sudah mendapatkan achievement yang escape di segmennya di seri ini cuma sampai sini aja guys cukup jadi em buat dapetin ini gua saranin save dulu sebelum Claire ngambil keycard untuk keluar dari kantor polisi ya supaya kami sangat gagal bisa kalian langsung ulang lagi kayak gitu guys komisang gagal ya tinggal dicoba-coba aja cara yang tadi kalau misalkan kalian suka tips-tips kayak gini bisa langsung like aja videonya dan share ke temen kalian yang butuh kalau misalkan nggak suka bisa di dislike aja sampai ketemu lagi di video berikutnya bye bye sub indo by broth3rmax